Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator yang hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Selamat inovasi, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih melanda hampir seluruh negara, termasuk negara kita Indonesia Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia salah satunya dengan lewat teknologi informasi Balit Bangda, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah melaunching satu aplikasi yang berkontribusi dalam penanganan COVID-19 yaitu aplikasi Pantau COVID Nah, seperti apa inovasi Pantau COVID ini? Saat ini telah hadir narasumber kita Bapak Nuryanto de CNMkes salah satu ISN inovatif dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan Nah, langsung saja kita kupas lebih jauh Seperti apa inovasinya? Langsung kita sapa narasumber kita Bapak Nuryanto de CNMkes Selamat datang Pak di acara kami di acara podcast One Day One Innovation Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Oke, baik Tentu saja aktivitas tetap berjalan ya Pak ya Meskipun di suasana pandemi ini ya Pak ya Tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan Oke, itu yang harus kita tetap jaga dan jalankan ya Pak ya Iya Oke, baik Nah, Bapak ini inovasinya berhubungan dengan upaya kita untuk menangani, mencegah penyebaran virus COVID-19 ya Pak ya Melalui aplikasi Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang pembuatan inovasi ini? Iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas undangan yang diberikan kepada kami Untuk menyampaikan salah satu bentuk inovasi yang ada di Badan Litbang ini Jadi, tahun lalu ya 2020 Kita itu mengalami wabah COVID-19 Itu merupakan masalah kesehatan Iya Tentunya bukan hanya di Indonesia saja Tapi di seluruh dunia Iya Pak Nah, bagaimana kita berpikir bagaimana supaya penyebaran COVID-19 ini dapat kita cegah Dengan cara yaitu membuat aplikasi supaya apa? Kita tahu di mana posisi orang yang OTG atau orang yang OPD, orang yang dengan gejala Yang dia sudah ter-COVID-19, sudah terkena Kemudian kita bisa melakukan pemantauan jarak jauh Iya Karena kenapa? Tenaga kesehatan kita itu terbatas Iya, benar sekali Pak Begitu juga waktunya sudah sangat terbatas Dengan adanya aplikasi ini Kita bisa memantau sejauh mana perkembangan orang yang sakit ketika dia melakukan isolasi mandiri Oke Seperti itu Jadi, dengan adanya aplikasi ini Maka, orang yang berdekatan dengan mereka di sekelilingnya Kita bisa ketahui Di mana posisi mereka Dan seberapa jauh dia melakukan disiplin Dalam melakukan isolasi mandiri Ini sangat penting sekali Tanpa adanya isolasi mandiri Wah, dia akan terjadi penyebaran di lingkungannya masing-masing Terutama di rumah Apalagi kalau dia pergi ke kantor Kemudian ke pasar Itu bisa dipantau Selain untuk memantau Petugas juga bisa melihat, mengetahui Beberapa penyakit yang dia alami Ketika dia melakukan isolasi mandiri Karena di dalam aplikasi itu ada pertanyaan Apakah Anda demam? Apakah merasa sesak nafas? Oke Atau ada penyakit lain? Nah itu dia isi Ketika dia mengisi aplikasi itu Maka petugas kesehatan bisa memantau Artinya petugas kesehatan secara cepat Dia bisa melakukan untuk pencegahan lebih lanjut Jangan sampai dia mengalami sakit yang lebih parah Jadi aplikasi ini memang sudah tepat sasaran ya Pak ya Betul Dalam mendukung program pencegahan virus COVID-19 Nah ini menarik Pak Ini aplikasi ya Pak ya Iya Nah tentu saja aplikasi ini artinya Semua Ini kerjanya seperti apa? Apakah kita mesti mengunduh dulu Dan mengunduhnya itu di mana? Dan apakah ini sudah ada di dalam playstore? Atau seperti apa? Jadi aplikasi ini itu dapat diunduh Melalui website Melalui pantau covid19ss.sumserprop.go.id Nah dari hasil unduhan itu Petugas kesehatan itu melakukan pengisian identitas Si penderita ataupun si orang yang sedang dilakukan pendataan Orang yang didata ini melakukan scanning terhadap barcode yang ada di aplikasi tersebut Maka data mereka akan masuk ke dalam aplikasi tersebut Si petugas itu scan terhadap identitas pendata tadi Di scan sehingga data itu akan masuk Karena dia ada semacam nomor induk kependudukan yang memang sudah terkoneksi di dalam Kita aplikasi itu Demikian bu Oke baik jadi Bagi user ya pak yang ingin menggunakan dan memanfaatkan aplikasi ini bisa mengunduh di webnya Balit Bangda Ya pak ya Web pantau covid19ss.sumserprop.go.id Oh iya jadi web pantau covid ya Nah ini bisa mungkin di searching di google ada ya pak ya Sudah ya Oke baik nah ini tadi bapak menggunakan Menyampaikan bahwa tadi cara kerja aja Nanti petugas kesehatan akan mengisi aplikasi Nah sebenarnya usernya untuk aplikasi ini ini siapa aja pak selain petugas kesehatan Jadi ada tiga aplikasi sebetulnya Satu bagi pelaku perjalanan OTG atau orang yang tanpa gejala Orang yang dipantau ODP Dan pasien yang sedang dilakukan pengawasan Oke Itu yang pertama aplikasi kesatunya Yang kedua aplikasi bagi petugas Iya Bagi petugas untuk memantau sejauh mana pergerakan mereka Yang sedang dilakukan pemantauan Dan yang ketiga bagi si operator Dia mengawasi Dia menggunakan laptop Jadi pergerakannya itu sampai sejauh mana Dan berapa jumlah orang yang melakukan pendataan Oke baik jadi dari penjelasan bapak tadi Artinya ini yang paling penting adalah orang yang paling erat Yang sudah terkontak dengan penderita covid-19 ya itu pak ya Jadi itu user yang paling penting ya pak ya Jadi ada orang di dalam Di lokal itu sendiri Dia bukan hanya orang yang sakit aja Tapi orang yang memang betul-betul di data OTG orang yang tanpa gejala Itu tidak menutup kemungkinan Dia itu juga sudah terkontaminasi Atau sudah masuk virus Itu satu Kedua ODP Orang yang dalam pemantauan Oke Ketiga adalah Orang yang dalam Pasti yang dalam pengawasan Nah itu untuk yang di dalam lokal Bagaimana untuk mereka yang dari Jakarta ke Palembang Atau dari Medan ke Palembang Itu juga di data Itu dari luar Di data menggunakan aplikasi itu Di mana lokasinya Di tempat-tempat pintu masuk Seperti di bandara Atau di pelabuhan Atau di pintu masuk yang menuju ke Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Seperti itu Semua itu betul-betul kita lakukan Untuk menjaring Orang Yang pada saat itu datang Di mana dia Dia akan bermukim di mana Dari jauh kita bisa memantau Melalui Google Map Dia posisinya di mana Dia akan tinggal Berodomisili di mana Itu data itu sudah ada Oke jadi memang ini Aplikasi ini sudah sangat kompleks sekali ya Pak Sampai posisi Usernya sendiri Itu kita sudah bisa tahu Bisa tahu kita Karena kita juga menggunakan Google Map Betul Untuk melacak keberadaan si User tadi ya Pak ya Jadi kalau sampai saat ini Itu hampir 10 ribuan Oke Kita bisa tahu Lokasi di kabupaten Oke misalnya Itu di desa Tanjung Batu Ada berapa yang sudah terdata di situ Oke oke Itu bisa kita ketahui Di kota Palembang Bisa kita ketahui sampai kepada tingkat kelurahan Oke Sudah hampir sedetil itu ya Pak ya Aplikasi ini Oke jadi ini bukan hanya untuk Kita di luang lingkup Kota Palembang aja ya Pak ya Sudah sampai ke sumsel Sudah untuk sumsel ya Jadi dimanapun user tadi berada Itu bisa terdeteksi ya Pak ya Nah disitu baru kita bisa mengetahui Ketika posisi domisili dia ada di satu tempat Kemudian dia melakukan pergerakan Itu ketahuan Oke Sejauh mana gerakan dia Misalnya sampai kepada lebih dari 10 meter Artinya orang itu tidak disiplin Oke iya Jadi kita menerjemahkan Kedisiplinan orang ketika dia melakukan isolasi mandiri Itu jarak 10 meter Artinya Berarti dia sudah keluar rumah Iya Kalau di rumah sakit Mungkin dia bisa Isolasi mandiri Dengan tingkat kepatuhannya tinggi Tetapi kalau di rumah ini Yang sangat Kita harapkan Jangan sampai Dia memberikan Apa Menularkan kepada orang lain Minimal di dalam keluarganya ya Pak ya Jadi aplikasi ini bisa mencegah Untuk terjadinya pendularan kepada orang lain di sekitar Seperti itu Oke baik Jadi sahabat inovasi ini sangat baik sekali ya Inovasi ini Nah yang bagi sahabat inovasi yang Apa Yang berhubungan dengan user-user Untuk pantau COVID ini Segera mengunduhnya ya Pak ya Iya Agar Agar Pencegahan Penyebaran persi ini dapat Kita cegah lebih awal Begitu ya Pak ya Nah kalau dalam pembuatan aplikasinya sendiri ya Pak ya Tentu saja ini Semuanya berproses ya Pak ya Tentu saja ini ada Mungkin ada hambatannya Atau tantangan tersendiri Pak Hambatannya Pertama ketika kita menerapkan aplikasi ini Ada suatu lokasi yang jaringan internetnya sangat lemah Ada gangguan internet Atau si pendatang Atau orang yang kita minta datanya Ketika dia sudah menginput data Tetapi Begitu dia berjalan Dinonaktifkan HPnya Sehingga kita tidak bisa memantau Walaupun kita tahu domisi linya dimana Kemudian HPnya dimatiin Gak tahu lagi kemana dia posisinya Karena gitu online terus Tapi kalau data atau internetnya mati Mati juga deh kita bisa memantau Itu hambatan kelemahan kita untuk melakukan pemantauan Oke oke Nah tapi begitu internetnya misalnya hidup Itu bisa langsung nyambung lagi ya Pak ya Tapi kan sudah ada jedah Sudah ada jedah kemana dia selama dia mati Jadi tidak terekam ya Pak ya Terekam jedahnya itu Jendahnya itu Bisa aja dia pengen pergi keluar dimatiin Kemudian dia keluar Begitu datang hidupin lagi Jadi ini menjadi sangat penting ya sahabat inovasi Jangan sampai Apa Aplikasi ini Jadi Apa Pak Tidak dimanfaatkan dengan benar ya Pak Karena Nanti akan terjadi Informasi yang akan diberikan itu Tidak terekam sehingga Penyebaran virus COVID-19 bisa terjadi Gitu ya Pak ya Oke Jadi yang penting disini Kedisiplinan bagi orang yang melakukan perjalanan Oke Ketika isolasi mandiri Iya Oke Jadi Sahabat inovasi Tentu saja Aplikasi ini Bermanfaat bagi kita semua Nah Oke Pak Nuryanto Terima kasih informasi yang telah diberikan Sama-sama Untuk inovasi aplikasi Pantau COVID-19 ini Ini tentunya Sangat bermanfaat Amin Apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya Betul Ini menjadi salah satu Cara yang cukup efektif Untuk pencegahan virus COVID-19 Nah Pak Nuryanto mungkin Sebelum kita mengakhiri ada yang ingin disampaikan Khususnya kepada tim pendukung inovasi ini Dan mungkin juga closing statement Untuk menginspirasi dan memotivasi Sahabat inovasi agar terus berinovasi Baiklah Terima kasih Pertama-tama Saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Yaitu Bapak Haji Armanderu Yang telah memberikan dukungan kepada Kami selaku inovator Untuk terus Berkembang Atau mengembangkan inovasi ini Yang menjadikan Sumsel akan semakin maju dan berdepan Begitu juga kepada Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Eka Wati Retna Ningsi SKM MKS Yang telah Mendukung kami dalam melakukan inovasi ini Dan mudah-mudahan Di kedepan harinya nanti kita akan Mengembangkan Aplikasi ini akan lebih baik lagi Supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Khususnya di Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih Baik Pak Nurianto Terima kasih telah hadir di acara kami Di podcast One Day One Innovation Yang tentunya ini acara membanggakan ya Pak Bagi kita semua Ditunggu inovasi-inovasi terbarunya Pak Nur Di acara tentu saja Nanti kami tunggu lagi kedatangannya Baik sahabat inovasi Itulah tadi perbincangan singkat kita Yang tentunya walaupun singkat Tapi sangat memberikan manfaat bagi kita semua Ini informasi untuk penanganan pandemi COVID-19 ya Yang sedang melanda kita Di negara kita ini Nah Sahabat inovasi Tetaplah Terus berinovasi Meskipun dalam keandang pandemi Dan berkreasi Berkreatif Karena tentu saja dengan jurus 4S kita Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Salam inovasi Salam inovasi Terima kasih telah menonton!